Intro Di bawah tema kebangkitan Kristus Membebaskan kita dari ketakutan dan memberdayakan Bagian yang disampaikan kepada kami oleh Majelis Nod Terambil dari Injil Markus pasal 16 Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Kebangkitan Yesus Setelah lewat hari sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Jakobus serta Salome Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu Setelah matahari terbit Pergilah mereka ke kubur Mereka berkata seorang kepada yang lain Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur Tetapi ketika mereka melihat dari dekat Tampaklah Batu yang memang sangat besar itu sudah terguling Lalu mereka masuk ke dalam kubur Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan Mereka pun sangat terkejut Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada disini Lihat Inilah tempat mereka memberingkan dia Tetapi sekarang pergilah Katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus Ia mendahului kamu ke Galilea Disana kamu akan melihat dia Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu Lalu mereka keluar Dan lari meninggalkan kubur itu Sebab gentar dan dasyat menimpa mereka Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga Karena takut Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-murid Memberitakan dari timur ke barat Berita yang kudus Dan tak terbinasakan Tentang keselamatan yang kekal itu Demikian firman Tuhan Berbahagia Setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Haleluya 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 Bapak ibu saudara-saudara Shalom Selamat pasca buat kita semua Bapak ibu kalau dengar Saudara-saudara Tadi saya baca teks itu dengan sangat emosional sekali Jujur dihadapan Tuhan bahwa Saya merinding membaca itu Kenapa saudara-saudara Peristiwa ini ajaib Heran Dan dikhususkan bagi saya dan saudara Itu yang luar biasa Saudara Hari ini saya akan berkhutbah pasca itu lima kali Tadi pagi setengah empat Semua gereja yang ada di Lasiana Kumpul di lapangan itu saya berkhutbah Abis jam lima saya khutbah lagi di Betel Kampung Baru Penfui Jam sembilan saya khutbah disini Jam dua sebentar saya khutbah di gereja Musafir Jam enam sore nanti di Babau Dari pagi ketika saya keluar itu Saya menemukan ada banyak orang di jalan Anak-anak sampai orang dewasa Mereka bawa obor Mereka menyanyi dan bersuka cita Dan hati saya sedikit terinyu Saya berdoa di atas kendaraan Tuhan Semoga ini tidak sekedar sebuah perayaan saja Itu doa yang singkat di pagi buta itu Sekali lagi saya ingin memperdengarkan doa ini Kepada saudara Tuhan Semoga itu tidaklah sebuah perayaan Saja Dia jangan berhenti di hari ini Dia terus akan menjadi bagian kita Karena peristiwa yang dasar ini Dikuduskan dan dikuduskan bagi saya dan saudara Itu yang luar biasa Bapak ibu Saya punya teman satu nama Peter Dulu kami di Soe Terus ada orang tanya dia Kami duduk-duduk ada orang tanya dia Peter Adi bisa tanya sedikit Tahu pak ibu per rumah Dia mau tahu Di sebelah situ Itu bapak per rumah rumah kedua Terima kasih adiknya Pasti mau jalan Jupiter Bila-bila om Ada anjing Ini om bilang Ada anjing Iya Tapi tidak apa-apa om Itu hanya patung Itu cerita saya ingat sekali Patung anjing Mendengar anjing kan ketakutan Tapi ketika dengar itu hanya patung Itu om bilang Anjing yang hanya patung itu Tidak bisa berbuat apa-apa Tidak bisa menggigit Tidak bisa menggonggong Tidak bisa semuanya Dan itu berarti tidak hidup Tidak hidup Hari ini saudara-saudara Kita akan ada Dan terus semoga akan ada Dalam perayaan pasca ini Semangatnya harus terus tumbuh Hidup di dalam kita Apa tujuan utama dari pasca itu Dan perayaan-perayaannya Satu Kita harus makin menjadi Seperti Kristus Kebangkitan Kristus adalah Kebangkitan kembali Mujisat dan kuasa-kuasanya Dan karena itu kita berproses Dalam hidup ini Untuk menjadi serupa dengan Kristus Dan saudara-saudara Ketika makin menjadi serupa dengan Kristus Kita makin mahal Karena yang Yesus buat ini Buat-buat kita Semua yang makin asli Kepada Kristus Makin mahal Harganya Makin mahal Betul toh? Rambut palsu itu Kalau makin menuju asli Kan tambah mahal Gigi palsu Kaki palsu Semua yang palsu itu Kalau makin menjadi asli Tambah mahal toh? Itulah harga kita Di hadapan Tuhan Kalau makin menjauh dari Keaslian Minta maaf Kita makin Tidak berharga Tidak berharga Makin rendah Makin rendah Makin rendah Jadilah serupa Seperti Kristus Saudara hari ini kita berpesta Ibadah kita sedikit berbeda Ada puji-pujian Ada ekspresi Kita sama-sama datang Semua pakai Baju-baju yang cerah Wih senang sekali Saya tidak mau turun Lai dari sini Hanya ingin lihat Saudara-saudara Pung kecerahan ini Ini lihat dari dekat Cera ini Bukan dari jauh Dekat Cera Saya suka itu Tapi saudara tahu Pesta Orang kalau hidup Tanpa pesta Tidak baik Orang yang hidup Tanpa pesta itu Tidak baik Orang tidak tahu Bersyukur Masa Tuhan Buat-buat dalam hidupnya Terus dia tidak Buat sesuatu Dalam perayaan pesta itu Sajianya agak beda Menunya beda sedikit Tampilannya ada beda sedikit Tidak apa Tapi saya ingin bilang Persaudara Yang membuat kita bertumbuh Itu bukan di pesta Yang membuat kita bertumbuh Bukan di pesta Yang membuat kita bertumbuh Itu yang makan pagi Makan siang Makan malam di rumah Siapa juga mau bikin pesta Ke sekitar tiap hari Orang tidak ada kerja Yang membuat kita bertumbuh itu Karena kita makan pagi Makan siang Makan malam Yang membuat saya berat 65 Saudara 89 Ada yang 103 Ada yang hanya 13 Itu semua di rumah Bukan di pesta Pesta harus ada Tanda syukur Tapi pesta itu Tetap harus ada di rumah Supaya terus Siapa di sini yang tidak makan di rumah Tapi di pesta saja Kan tidak tahu Mari kita lanjutkan Hidup ini lebih banyak di rumah Bukan di pesta Saudara Roh itu harus begitu kuat Di kita Nah saudara-saudara Cerita hari ini Dalam teks yang kita baca Dimulai Di hari minggu Pagi-pagi itu Ketika perempuan-perempuan itu Tidak merasa tenang Kematian Yesus Hari Jumat itu Horor sekali Menakutkan Apalagi bagi mereka Yang mengaku dekat dengan Yesus Berani mengaku Risiko bisa mati juga Sehingga ada kecenderungan Mereka berkumpul di rumah-rumah Dan tidak mau keluar Tapi ada keadaan Yang membuat perempuan-perempuan ini Tidak aman Mereka ingin keluar Kenapa? Tradisi mereka mengatakan Seorang yang mati itu Harus diminyaki dulu Mereka tahu bahwa hari Jumat Itu tidak ada waktu Untuk itu Yesus putus napas Kira-kira jam 3 sore Tidak bisa langsung Bisintu dia Hanya Yusuf Yang sedikit berani Untuk menghadapi Pilatus Dan meminta Tuhan saya meminta Mayat Yesus Dan Pilatus sedikit kaget Mendengar Yesus mati Langsung setelah Segera jam 6 itu Masuk hari sabat Mereka tidak boleh Melakukan apapun Tapi mereka gelisah Mereka harus buat sesuatu Bagi Tuhan Pagi-pagi benar Pagi-pagi benar Mereka cari rempah-rempah Saya yakin itu pasar Walaupun disitu bilang Mereka membeli Pasar belum buka Pagi-pagi Kecuali pasar OSO Pagi Mereka cari rempah-rempah Perempuan-perempuan ini Kemudian berjalan Menuju kuburan itu Laki-laki itu tidak keluar Perempuan itu keluar Untung baik Belum zaman HP itu Kalau tidak di pusuami itu SMS Di mana? Mereka pergi cari Yesus Kekuburan Kata orang Kata orang Di kuburan itu banyak setan Betul Kata orang di kuburan itu banyak setan Betul Tidak betul Di kuburan itu mungkin banyak mayat Tapi belum tentu banyak setan Di gereja itu setan juga ada Ada kok tidak? Wih Kepusyemangat Lekomong Bilang setan ada di gereja Tapi mereka Menggagalkan Rasa takut mereka Memenangkan rasa takut mereka Pergi ke kubur itu Sudara Itu luar biasa Pertanyaannya Kenapa? Kalau kita belajar dari perempuan-perempuan ini Mereka telah melayani Yesus Sejak awal Ketika masih di Galilea Mereka orang-orang yang punya hubungan pribadi Yang dekat dengan Yesus Dan itu membuat mereka Berani keluar Ketakutan mereka Tidak ada Mereka ingin cari Yesus Saya pernah bilang Pada sudara Waktu saya disabu Dua orang datang bilang kepada saya Pak Pendeta Ini ada penyesatan ini Saya bilang kenapa? Bapak orang lagi menulis 12 jam terakhir Bersama sang guru Dan itu disebutkan Bahwa Yesus tidak mati Yang mati itu Judas Digantikan secara ajaib Secara gaib Judas yang mati Yesus tidak mati Terus Yesus Menikah dengan orang-orang Perancis Ini penyesatan berat Pak Pendeta Waktu dia ngomong begitu Saya senyum-senyum Terus dia bilang Pak Pendeta kenapa senyum-senyum? Saya bilang jadi kamu pun mau Saya menangis Biarkanlah saya senyum Mereka marah Untuk sebuah sikap itu Terus saya tanya diorang Saudara Kamu dua ingin menyelesaikan persoalan ini? Iya Saya mau tanya Kamu dua punya kemampuan Untuk menarik kembali Peredaran buku-buku itu Punya kemampuan? Tidak Kamu dua punya kemampuan Untuk menghapus memori Ketika orang-orang sudah baca buku itu Punya kemampuan? Dua bilang tidak Hapir hati sama saja Kegelisahanmu Tidak menyelesaikan masalah Tapi saya ingin bilang Kepada saudara-saudara Saya bilang Kamu dua dengar ini Cara menyelesaikannya gampang Bilanglah kepada orang-orang Yang membagikan itu Bilanglah kepada mereka Yang mengkampanyekan Bahwa Yesus bukan Tuhan Bilang kepada mereka Tulis buku tambah banyak Bagilah secara cuma-cuma Makin banyak Pakai media semuanya di dunia Bagilah kepada dunia ini Dan saya ingin bilang ke persaudara Berjumpaan pribadi saya dengan Yesus Tidak bisa dipatahkan Hanya karena itu buku kecil itu Tidak bisa Harga paling tinggi kita dengan Tuhan Adalah perjumpaan pribadi Perjumpaan pribadi itu yang membuat kita Lenyap Dari rasa takut Siapa lagi yang akan bisa jadi lawan kita Kalau Kristus di pihak kita Karena kita punya hubungan pribadi Saudara boleh baca Siapa itu Maria Magdalena Siapa itu Maria Ibu Jakobus Siapa itu Salome Mereka perempuan-perempuan Dengan Yesus Dan punya pengalaman bersama Yesus Sampai disana mereka ingin meminyaki Tapi saudara tahu Apakah mereka akan dekat dengan Yesus Kemudian masalah tidak ada Tidak Mereka pergi ke kubur itu dengan masalah Masalah yang mereka percakapan adalah Siapakah diantara mereka Yang bisa gulingkan batu kubur itu Alkitab mencatat Batu yang ada di pintu kubur itu Teramat besar Sekarang kita bawa ini barang-barang semua Tapi mau masuk bagaimana? Batu besar Tapi mari kita pergi dulu Jangan hanya karena ada batu besar disitu Lantas kita tidak pergi Mari pergi dulu Catatannya ringan saudara Kalau saudara dan saya berani mencoba sesuatu hari ini Ada dua kemungkinan Bisa jadi Bisa tidak jadi Tapi kalau saudara dan saya tidak mencoba Hanya satu kepastian Yaitu Gagal Kalau kita berani mencoba Masih ada dua kemungkinan Bisa iya Bisa jadi Mungkin juga Tidak jadi Tapi kalau kita tidak mencoba sama sekali Hanya ada satu kepastian Yaitu Gagal Saya berharap setelah pemberitaan firman hari ini Kita berani mencoba Apa-apa yang kita coba Sebentar kita belajar dari teks ini Saudara Kalau kita lihat dan kita perhatikan teks ini Pesannya makin mengerucut kepada Tema kita hari ini Kuasa kebangkitan Kristus Membebaskan kita dari ketakutan Dan memperdayakan kita untuk bisa maju Ada 10 detik bagi saudara renungkan Apa ketakutan paling besar dalam hidupmu Apa ketakutan Apa yang paling saudara takut Apakah saudara takut mati Apakah saudara takut nanti Kalau saudara mati dan anak-anak masih kecil Apakah saudara takut Kalau nanti tidak dihargai Apakah saudara takut Kalau minta maaf duluan Apa saudara takut 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 Harusnya kuasa kebangkitan Kristus Hari ini Dalam perayaan ini Membebaskan Saya dan saudara Mulai lah sekarang Kenapa Saya catat beberapa hal Dari teks ini Untuk mulai Satu Kuasa kebangkitan Kristus itu Harusnya telah membebaskan kita semua Dari pertanyaan bertahun-tahun Bagi banyak orang Yaitu Mati Ais itu mau pergi mana Mati mau pergi mana Itu pertanyaan banyak orang Dan bertahun-tahun Kenapa belum mau mati Dua jawaban Satu Anak doang masih kecil Apalagi dipumbah apa model begitu Itu pertama Tapi yang kedua Dia takut mati Ini kan tidak tahu mau pergi mana Pergi surga Tapi mau menghindar sampai mana Hari ini ketakutan itu lenyap Karena Kristus sudah bangkit Kalau Kristus sudah bangkit Surga itu ada bagi Tidak usah takut Karena itu dengan berapi-api Dan pasti sekali Semangat Sekali Saya yakin Pasti masuk surga Karena saya masuk surga Bukan karena saya orang baik Saya mati masuk surga Karena Yesus itu telah mati Bangkit bagi saya Kebaikan yang saya buat ini Hanya sebuah ungkapan syukur Atas apa yang Tuhan sudah kerjakan Tidak bisa dibandingkan Dengan kasih Tuhan yang terlalu besar Tidak bisa Tidak bisa Malu kalau kita bandingkan ini pengorbanan kita Dengan pengorbanan Kristus Tidak bisa Saya ingin ingatkan kepada saudara Itulah sebuah kepastian Sebuah kepastian Mati masuk surga Saudara tidak usah bikin rupa-rupa Apapun kepada siapa yang mati Tidak usah bikin apa-apa Juhu nanti mati masuk surga Kalau percaya Kristus Itu luar biasa Itu luar biasa saudara Berita pasca ini Semua orang ada dengar Semua orang lihat Semua orang tahu Tapi khusus bagi mereka yang mengimani hal ini Ini peristiwa paling besar dalam hidupnya Mati masuk surga Karena mati masuk surga itulah Kita ingin berekspresi Membangun hubungan yang baik Bergerija dengan baik Melakukan tugas tanggung jawab kita setiap hari dengan baik Tanda kita bersyukur Karena Yesus menunjukkan jalan itu Ini jawaban atas pertanyaan kasih yang besar Tuhan seperti apa yang kau mengasihi aku Dan Yesus bilang Surga Pertanyaan itu Dijawab dengan satu kata Surga Kita masuk surga bukan karena kita Tapi karena kepastian di dalam Kristus Tidak ada lagi yang abu-abu Berapa tahun jadi orang Kristen Sulama Yakin masuk surga Tau lah ini Wah itu susah itu Jangan tahu-tahu Masuk-masuk Keluar-keluar Jangan berdiri-berdiri disitu Sikap itu Sikap percaya kepada Tuhan Itu satu Kedua saudara Kebangkitan Kristus itu saudara Haruslah telah membebaskan kita Dari sebuah ketakutan Pemberitaan Injil Kami giat untuk melatih untuk orang-orang mengabarkan Injil Tapi susah sekali kita ajak orang untuk pikir Orang bilang Susah itu Orang takut Karena belum mulai Saya mulai bertanya Kira-kira mulai dari mana P.O. Mong ke orang tersinggung Nanti orang pikir telur rohani Itu ketakutan Tentu mengunci pintu kuat-kuat Untuk kita tidak berani Melakukan sesuatu Padahal Kalau saudara baca teks tadi Pesan yang paling kuat Yalah Pergi dan beritakan Beritakanlah tentang Injil Kebangkitan itu Beritakanlah kepada semua orang Pertanyaan bagi kita Hei orang-orang percaya Yang hari ini bergerija disini Apa yang kamu beritakan pada dunia Perayaan-perayaan pasca kita Perayaan-perayaan natal kita Pemberitaannya kabur-kabur Kita berpesta Dalam kemeriahan Dengan kekaburan pesan 24 malam itu Orang-orang kan kepingin Dodok-doa sama-sama toh Mama dong mau kepingin Dengan papa Duduk dengan anak-anak Berdoa Padahal anak-anak Tidak kepingin duduk Den dong Anak-anak Anak-anak kepingin ketemu Dia pun teman Di sebelah Lu punya Bukan Kawan Kawan Terus kita keluar Di sana Hanya naik itu motor Tidak kepingin mau sampai pagi tidak akan tidak akan mau sampai pagi eh papa eh papa pendeta kita kan sayang kita puanak eh anak-anak kamu tau kok tidak orang tua sayang kamu makanya rumah pilih kamu motor, itu juutang kamu puan hape semua itu utang tapi kasihan orang tua telepon dong, kasih mati hape kayak apa kok tidak bisa itu sudara berikanlah pesan, apa pesan yang kita mau sampaikan, kalau itu hanya sekedar gas-gas motor besok kita akan ada dalam perayaan kita akan pawe, peserta itu rata-rata 25 ribu orang yang ikut ikut pawe, belum tambah penonton yang ada pesan apa yang kita mau sampaikan pada dunia ini pesan apa saudara harus menjelaskan dengan ringan dengan polos jangan terlalu mau beritakan injil sama kayak pendeta ya Andi, tidak bisa masing-masing ini pun cara beritakanlah sendiri polos orang polos itu baik dia omong ke luar saya dengan tanpa ragu-ragu peresmian Sentul International Convention Center kami ada di sana dengan beberapa pendeta kami pergi ada seorang teman pendeta saya tidak sebut nama kami transit di Surabaya terus ada pengumuman untuk penumpang lanjutan supaya pergi ke apa ko, bicek itu tiket itu jangan bawa barang bagasi anda karena kita akan melanjutkan penerbangan dengan pesawat yang sama terus buat tu korek meter itu dia pun maksud saya bilang bapak bawa bapak pun tiket ko, dong cek kami itu akhir-akhir itu tidak usah bawa imbaran dong karena kita lanjutkan pesawat yang sama habis sekarang kami mau turun Pramugari sudah duluan disitu bilang terima kasih terima kasih saya ikut-ikut pak pas sampai dia Pramugari bilang terima kasih dia bilang tidak kami tidak turun disini kami nanti turun di Jakarta kok pakaian dong masih ada disitu sangat polos saudara pemirsa kepolosan itu berani mengeluarkan apapun tanpa rasa takut amin temukan kepolosan diri untuk memberitakan Injil dengan logat timur yang sangat kental dia bilang kepada itu Pramugari tidak kami tidak turun disini kami nanti turun di Jakarta kok pakaian dong masih ada dis tidak usah jadi orang lain berani kok berani masih takut beritakan Injil temukanlah kepolosan dirimu dan katakanlah minimal kepada suamimu minimal kepada istrimu minimal kepada mertuamu mami Tuhan Yesus mati bagi kita supaya kita masuk sorga cuma mertu bilang jadi lu dong aku abis mati ada risiko tapi katakanlah katakanlah dengan polos saya ragu kalau saudara kita takutan menjadi abu-abu sekali hari ini temukan kepolosan dan bicara kami mau transit di Surabaya pesawat pas kalau saudara mau ke niki-niki jalan sampai di Nusa itu kan ada dia bergelombang kalau kendaraan lari agak kencang itu sepertinya kita sama ke pesawat apa itu oke itu pas kita mau turun di Surabaya kok pesawat pun begini bab tua bilang ke di Nusa satu pesawat itu dengar tapi dia biasa saja kan dia mengungkapkan sesuatu yang apa adanya kayak di mana kayak di Nusa saya yakin orang Surabaya tidak tahu Nusa di mana orang Jakarta juga tidak tahu semua tidak tahu Nusa semua itu tanya kepada dia jujur saya sesuai sebut nama saudara pesanya ini ya temukanlah kepolosan dalam dirimu kita ini kadang-kadang telau abu-abu terlalu bikin-bikin itu diri menjadi bapunga-bapunga dan lupa di puinti sari ya bukanlah sampaikanlah sedua ya ada empat disini kita menyanyi disini kayak itu kita menyanyi setelah video kita mau bersuka cita suka cita itu membebaskan kita dari rasa takut menyampaikan bisa lama dia ma'ana ma'ana masuk sorga ingin satu loh tante yang sembit tapi harus mulai tidak silang itu ketakutan ketiga dimana sedara kebangkitan kristus haruslah sudah membebaskan kita dari noda dan dosa di masa lalu pergi dan katakanlah kepada petrus dia bilang pergi dan katakan kepada semua murid tapi juga kepada siapa petrus petrus itu murid kok tidak nah kenapa sumuri lepet terus lagi karena ada sebuah pengalaman masa lalu bersama petrus yesus tahu kalau petrus akan terhakimi sekali karena di ujung dari kematian yesus itu petrus menyangkali yesus tapi yesus tidak mau itu ada pengalaman masa lalu yang buruk tapi sudahlah disitu kasih ini lebih besar dari pengalaman buruk di masa lalu sudah lah punya keberanian untuk stop sudah berhenti sudah kesalahan masa lalu apa yang tidak bisa diampuni apa kita semua punya masa lalu kok masa lalu itu bukan yang tahun 1970 yang tadi malam yang ada itu tuh masa lalu tuh sudah lah ambil keberanian kristus sudah bangkit yesus tidak mau hitung yesus tidak mau hitung bukan yesus tidak tahu yesus tidak mau hitung pengalaman masa lalu yang buruk dengan petrus sudah lah kasih ini besar tujuan inilah saya datang ke dunia kebangkitan kristus melenyapkan saya dan saudara punya ketakutan itu dari ketakutan tidak mampu melepaskan masa lalu kadang-kadang bukan kita pemasa lalu orang lain pemasa lalu juga kita di batas sibuk disitu mari ini sudah masa lalu tidak bisa dirubah tidak bisa masa depan ini mau kita rancang dalam nama Tuhan amin masa lalu tidak bisa dirubah tapi masa lalu tidak boleh menggagalkan semuanya mari kita jalan menuju masa depan kan kita tidak hidup untuk masa lalu kita lagi mau hidup kepada masa depan siapakah diantara kita yang tanpa masa lalu hidup ini pilihan kita memilih mau tetap di dalam duka atau mau keluar dari duka hidup ini kita memilih kalau putus cinta mau move move on atau semua kita pilih kebangkitan kristus kebangkitan kristus melenyapkan ketakutan kita dari itu saya ingin hari ini kita berdoa Tuhan saya tidak mau takut lagi untuk meninggalkan masa lalu bahkan orang lain pun masa lalu kan kita semua punya masa lalu buruk kita mungkin tutup-tutupi di hadapan Tuhan di hadapan manusia tapi di Tuhan kita tidak bisa tutup dalam kaitan dengan itu bagian yang keempat ialah harusnya kebangkitan kristus melenyapkan kita dari ketakutan untuk apa ketakutan untuk mengampuni kadang-kadang kita tidak mampu mengampuni hanya karena takut mengampuni bukan saya yang salah kenapa saya harus mengampuni harusnya dia yang salah dia yang ampuni masa saya yang salah saya yang ampuni sakit bukan saja di sini di semua tapi kalau memahami kebangkitan kristus yang dahsyat itu ketakutan itu tidak tidak harus turun diri sedikit saya salah saya minta maaf tapi temukan dulu ketulusan kepolosan baru begitu kalau tidak semua munafi kesiturung baik-baik kita mengampuni kristus telah membebaskan kita mari kita berdoa supaya kita aman saya masih disabu satu nenek ini koster di gerija tanah jawa dia pun anak yang koster tapi dia pun anak di pacaran dia pun mama yang urus gerija pas ada orang mati saya telpon bilang eh lu siap papa pun toga dulu kita mau kubur orang mati dia suruh dia pun mama nah dia pun mama tidak pernah naik motor karena jemaah tunggu saya lari dari motor cepat-cepat dari seba datang ambil motor mama tua naik kami gas jalan karena setir buru-buru saudara jalan ke kecamatan itu kan jalan baru baru pengerasan jadi dia kalau kita gak cepat motor begini ternyata karena motor begini mama tua pegang saya pun toga dia jaga betul-betul dia lupa pegang jadi dia mulai terputar pelan-pelan sampai kami dua subah kusandar di atas motor tiba-tiba dia bilang begini bapak berhenti saya marah dia karena ini buru-buru tapi kenapa bapak saya suka kenapa tidak injak disini kok saya lupa tapi kami dua subah sandar saya bercerita dengan nenek itu dengan kuat dan saya kestudian nenek cerita ini saya akan bawa ke mana-mana nenek tanda sebuah keberanian untuk bilang sudah tapi ini kan masalah mati hidup saya dulu kalau gas motor anaknya itu nenek duduk keberanian itu penting karena itu berurusan mati hidup jangan memilih jangan memilih mati di dalam dosa kalau ternyata kita punya keberanian untuk melakukan itu yang paling disesali oleh Petrus ialah dia tidak berani melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan saja kita bangkitkan keberanian kita untuk memulai hari ini saudara berdoa diam-diam kepada Tuhan dan lihatlah kepada siapa yang ingin saudara katakan itu itu aman itu dunia jadi indah pesan kita pada dunia ini sampai apa makna apa makna pesta pas kamu hari ini ada makna karena saya mengampuni suami saya ada makna karena saya mengampuni istri saya ada makna karena saya mengampuni mertua saya ada makna karena saya berani menerima kembali sesuatu ada makna harus bawa makna kalau ini tidak ada makna untuk apa perayaan tanpa makna harusnya saudara ini menjadi pesta sukacita kita 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 menikmatinya mengaparkannya kepada dunia dan menikmati pengampunan itu karena kita juga mengampuni Petrus ketika Yesus ketemu dengan dia dia lompat masuk di dalam air Tuhan saya tidak pantas saya Tuhan tidak tidak Tuhan Tuhan orang orang om firman om firman om firman dia omong orang itu punya makna bermakna sekali kita makin jauh ke bawah Kristus makin di atas dan itu pengakuan kita orang-orang dan dunia ini akan melihat sungguh sungguh betul jika tadi ini apa Nacu Pembimbing pertama Kurintus pasal 15 ayat 17 jika Kristus tidak dibangkitkan sia-sialah imanmu tapi dia tambah ini tambah ini menakutkan saya lihat masih lihat sepul muka belum lihat tulisan saudara lihat jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa itu penting mau bertahan apa di Golgota salib ada tiga pasca Kristus salib tinggal dua satu salib juru selamat yang tidak boleh dirampas kemuliaannya satu salib seorang petobat yang dia tahu dia berdosa tapi dengan rendah hati dia bilang Tuhan ingat aku kalau engkau datang sebagai raja salib yang ketiga yang setau berdosa juga lebih memilih mati itu itu salib di Bukit Tengkora di gereja tidak boleh ada itu salib Tuhan memberkati kita kita